selamat menikmati pernis dok biar keliatan army banget oke kita mulai dari ngoplusnya dulu ya kita mau pake clear dok mereknya look sekali lagi saya mau menyampaikan ini bukan iklan ataupun promosi kebetulan saya pengen pake ini aja oke lah kita langsung plus ini perbandingannya 4 banding 1 ya isinya 800 ml sedangkan untuk hardiner nya 200 ml jadi total kalau digabung semuanya 1 set ini 1000 ml atau 1 liter oke masuk langsung kita tuang ini kental ini teman-teman mungkin udah biasa ngeliat orang-orang ngecet pake furnace close cuman kalau untuk dok mungkin kayaknya peminatnya kurang nah hari ini saya akan menunjukkan cara ngecet dok ya biar hasilnya mantap tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang masih mau belajar ya masih pemula kendala-kendala yang biasa dihadapi pada saat nge clear dok itu salah satu salah satunya ya biasanya hasilnya belam hasilnya belam jadi kayak ada garis-garis gitu bekas bekas pregang untuk nge clear dok ini memang secara teknik agak berbeda dengan proses clear gloss ya karena kalau clear gloss apabila terjadi misalnya meleleh ataupun ada bagian yang harus diperbaiki setelah kering itu masih bisa dipoles masih bisa diamplas dulu habis itu dipompon sedangkan untuk dok itu sangat diusahakan sekali jadi jadi kelemahan dari furnace dok itu harus sekali jadi karena begitu setelah kering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan misalnya ada kotoran ataupun clear nya meleleh itu mau gak mau harus diulangi karena kalau ditimpa biasanya dia belang kalau hanya sistemnya ditambal sulam ataupun apa hanya diperbaiki yang bagian yang bermasalah biasanya akan terjadi belang oke oke teman-teman ini kebetulan saya dinernya tidak satu merek ya kebetulan pas beli di toko dinernya nggak ada yang satu merek yang lu akhirnya saya pakai yang penting ini aja lah yang penting ini kan bahannya kan PU ya poliuretan nah diusahakan thinner nya pun harus thinner PU juga atau poliuretan walaupun gak satu merek ya saya rasa gak masalah untuk thinner nya saya saya juga belum terlalu terbiasa ya menggunakan bad misdope yang merek ini ya saya mau coba dulu pakai 50% karena ini lumayan tentang 50% berarti sekitar 500 mili ya ini isinya tadi 200 mili berarti dua kaleng lebih jadi menyesuaikan ketalan aja ya teman-teman karena beda spray gun biasanya juga ketentalannya juga berbeda kebetulan saya sekarang menggunakan spray gun weta ya nozzle nya 1,3 HP LP spray gun nya yang pernah saya review kemarin oke 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 kita coba dulu ini ini baru masuk tim oke oke kita coba dulu ini ini baru masuk tim minor 400 mili kita lihat dulu ketentalannya oke ini kayaknya 400 mili juga udah cukup nih oke 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 teman-teman untuk clear dock ini usahakan selalu menggunakan filter ya saringan Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita mulai mau ngecat kap mesinnya dulu ya Oke teman-teman ini saya mau ngecat kap mesinnya dulu ya Saya menggunakan spray kan weta nozzle 1,3 tekanan angin 1,8 bar Kita coba ya Baik teman-teman selalu diusahakan ya sebelum melakukan penyemprotan Selalu menggunakan teklot ya untuk menghilangkan debu-debu yang masih menempel pada benda yang akan kita cep Terima kasih telah menonton Oke teman-teman disini yang harus diperhatikan adalah posisi spray gun kita Posisi spray gun itu diusahakan tegak lurus 90 derajat ya Tidak boleh miring Agar perkenaannya fokus dan juga setiap pergerakan antar baris itu kurang lebih 75% pergerakannya ya dari baris ke baris Jadi jangan terlalu banyak agar perkenaannya bisa merata Karena pada saat pengecetan pernis dok ini sangat rawan sekali terjadi belang karena spray gun yang terlalu cepat perpindahannya Terima kasih telah menonton! Oke Di sini juga saya selalu menggunakan teklot ya untuk membersihkan debu-debu yang masih menempel Ini sangat bermanfaat sekali ya karena debu-debu kadang tidak terlihat ada yang masih menempel di benda kerja yang akan kita cet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa diperhatikan pergerakan saya dalam menyeprey ini jangan terlalu cepat ya ! Pertahankan terus sudutnya 90 derajat dan pergerakan antar baris ke baris itu dijaga kurang lebih 75 persen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!